Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini Bocah kelas 4 SD hanyut di aliran sungai Sentul Dukung Palestina, ratusan nelayan bentangkan bendera di tengah laut Memasuki musim durian, kawasan badui di serbu wisatawan Seorang pemuda tertangkap basah mencuri di minimarket Pelaku mengambil coklat dan memasukkan ke kantong celana Ketika ditangkap pegawai minimarket, pelaku sempat membantah Namun dia tidak berkutik saat digledah ditemukan barang yang ia curi Sejumlah warga yang rumahnya berdekatan dengan minimarket pun sempat emosi dan berusaha menghakimi pelaku namun berhasil dicegah oleh warga yang lain Cek cok mulut terjadi saat orang tua pelaku datang ke minimarket karena tidak terima anaknya dibawa ke kantor polisi Untuk mencegah keributan, pihak minimarket langsung menghubungi polisi Dengan digawal polisi, pelaku dibawa ke Polsek Keragilan Kasus pencurian ini akhirnya diselesaikan dengan musyawara oleh polisi Adil Maradus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang Mendekati masa kampanye Pilpres dan Pilek Aparatur sipil negara diwajibkan netral dan tidak terlibat langsung melakukan kampanye Untuk menjaga netralitas ASN, Pemko Tanggerang Selatan membentuk tim khusus untuk mengawasi ASN Tim khusus tersebut melibatkan beberapa unsur dari Inspektorat, Kesbank Polinmas, Kominfo, Badan Kepegawaian, hingga Tingkat Kelurahan Para ASN yang masih aktif harus menjaga komitmennya Sesuai dengan fakta integritas dan regulasi yang berlaku Agar tidak membawa, mempengaruhi atau menggiring opini untuk para calon dalam pemilu 2024 mendatang Sanksi tegas berupa teguran keras, penundaan pangkat, pencopotan jabatan hingga pemecatan sudah dipersiapkan Bagi ASN yang merusak dan melanggar kedisiplinan sikap menjaga netralitas dalam pemilu 2024 Saya ingin sampaikan kepada seluruh ASN, PNS maupun P3K, termasuk non-ASN itu tadi Ini untuk netral selama mereka menggunakan atribut pemerintah kota Tanggerang Selatan Baju coklat dan sebagainya harus netral dalam berpolitik Tidak boleh, dan saya akan tegas, beberapa waktu yang lalu saya sudah mengeluarkan non-ASN atau TKS Yang mengikuti kegiatan kepartaan, kita keluarkan Jadi saya mintakan mereka untuk nanti bersikap netral Diharapkan adanya tim khusus yang dibentuk, ASN di lingkungan pemerintah kota dapat menjaga netralitas dan tidak melanggar aturan Ariel Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Tanggerang Selatan Tanah Ulayat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak Dikenal memiliki budaya menjaga alam Selain menjadi tempat wisata, suku Baduy juga dikenal dengan hasil alamnya Selain gula merah, kopi dan produk alam lainnya Kawasan Ulayat Baduy juga dikenal dengan durian legitnya Ribuan wisatawan yang sebagian besar berasal dari Banten dan Jabodetabek Sejak awal Oktober hingga November ini terus berdatangan ke Baduy Selain menikmati keindahan alam dan keramatan mahan warganya Wisatawan datang untuk memburu durian Baduy yang dikenal memiliki rasa yang super manis dan legit Durian Baduy dikenal tidak pernah mengecewakan dalam hal rasa Sehingga memikat wisatawan datang ke tempat ini Di saat musim durian seperti saat ini Wisatawan langsung melihat anak-anak membawa durian dari kebun Berjalan kaki hingga ke terminal Ciboleger Di mana mobil wisatawan terparkir Harga durian Baduy masih sangat terjangkau Untuk ukuran kecil, durian dibanderol harga Rp25.000 hingga Rp30.000 Sedangkan ukuran besar dijual dengan harga Rp40.000 hingga Rp50.000 Kenikmatan durian Baduy pun akan bertambah dengan menikmati kopi pahit Cari durian yang katanya benar-benar sangat manis dan bagus untuk durian lokal Terus dengan harganya sendiri gimana? Harganya relatif murah sih Tadi kalau yang kecil dan besar berapa tadi? Yang kecil itu sekitar Rp25.000 Yang agak besar itu sekitar Rp30.000 sampai Rp40.000 Rasanya gimana mas? Berbedakah dengan yang apa yang ada di Serang, Pandeglang, Jakarta? Beda banget sih Disini manis dan terasa banget manisnya gitu Katanya legitnya juga ada tadi? Legitnya mantep Warna juga kuning Jadi sengaja ini datang ke sini? Dengan siapa? Dengan keluarga Bukut semua sambil-sambil main ke sini lah Sambil datang-dari durian Masih banyak ke sini Salah satu warga Baduy mengaku bisa mendapatkan uang Antara 1 hingga 3 juta rupiah per hari Di saat memasuki musim durian Durian lokal Baduy lebih legit katanya Kalau durian dari luar agak cabar-cabar gitu Katanya sih sebenarnya aku belum pernah nyobain Dari luar Kadang 2 juta Dapat 1 juta setengah 3 juta Sudah pernah Per hari? Per hari Tergantung banyak duriannya Kalau banyak duriannya Alhamdulillah Buat kalian yang ingin mencoba legita durian Baduy Masih bisa merasakan manisnya durian Baduy Karena diperkirakan musim durian di Baduy Akan berlangsung Hingga bulan Desember mendatang Ariel Maranus dan Kusnedi Melaporkan dari Kabupaten Lebak Ya informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini Saya Rusdi Molana mewakili kerabat kerjaan bertugas Mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan sampai jumpa Selamat pagi dan sampai jumpa Selamat pagi dan sampai jumpa